Dari rekaman kamera pemantau, tahanan tersebut kabur pada 29 September 2021 lalu. Pelaku kabur melalui pintu belakang dan dijemput rekannya di belakang Mapolres Goa. Pelaku yang terancam hukuman 15 tahun penjara karena kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut, Rifki Arisandi alias Ari Kahar. Polisi pun kini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran. Tahanan Ari Kahar sebelumnya ditangkap di Momere pada 8 Juli 2021 lalu dan diterbangkan ke Goa untuk proses hukum. Sebenarnya ada tahanan kabur dari tahanan Polis Goa. Sekarang di Menteri Semo, Polis Goa sedang mencari di lapangan berkait keberadaan tersangka untuk dilakukan penangkapan kembali. Nah itu saat itu ditangkap di mana? Pada penangkapan SKA itu ditangkap di Momere. Tepatnya itu bulan berapa? Tiga bulan lalu ditangkap. Terus sejauh ini seperti apa tangkapan dari pihak pelapor, keluarga pelapor? Pelapor mempertanyakan terkait keberadaan tersangka, kami sudah jelaskan, terkait upaya kami untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka dan melakukan penangkapan. Terima kasih telah menonton!